Media Korea Selatan menyeroti prestasi mengesankan Megawati Hangestri yang berhasil merebut gelar pertama Proliga 2024, Kamis, 25 Juli 2024. Dahaga Megawati yang sekian lama kesulitan merebut gelar Proliga akhirnya terbayar setelah menang di final bersama Jakarta Bin. Torehan Apik ini seolah menegaskan bahwa Red Sparks Klub Volley di Liga Korea punya senjata andalan untuk musim depan. Melansir Tribun Sport, media tersebut bukan hanya merangkum tentang kesuksesan Megawati yang pada akhirnya pecah telur di Proliga. Akan tetapi kiprah Apik Megawati selama menjadi pevoli baik di klub maupun timnas voli putri Indonesia tak luput dari sorotan. Seperti ketika Megawati turut serta menggawangi Serikandi Voli Indonesia di kualifikasi Olimpiade Tokyo 2020. Yang mana kala itu Megawati berhasil mencatatkan dirinya sebagai top skor dalam gelaran tersebut. Kemudian pada tahun 2022, Megawati kembali bersinar bersama timnas dalam ajang AVC. Pevoli berjuluk Megatron itu sukses menyabet titel MVP atau pemain terbaik dalam gelaran bergensi itu. Edisi tahun 2023, Megawati kembali bersinar di AVC bersama dengan timnas voli putri dan masuk sebagai best 7. Tak luput dari pujian, perjalanan manis debut Megawati di Liga Voli Korea juga diulas oleh media tersebut. Di mana Megawati berhasil mengantarkan Red Sparks ke playoff setelah absen selama 7 musim. Selain itu, Megawati juga mencatatkan dirinya di peringkat ke-7 dalam membukukan poin bersama Red Sparks. Tak dipungkiri dari segala likaliku Megawati sebagai pevoli, membuat banyak masyarakat Indonesia yang menantikan aksinya. Sampai di Proliga 2024, akhirnya pevoli asal Jember itu sukses merebut gelar pertamanya sepanjang sejarah. Bersama Jakarta Bin serta rekan setim andalan lainnya yakni sang Kapten Wilda Nurfadila, mimpi Megawati jadi juara Proliga 2024 akhirnya terwujud.